Intro Halo semua, salam sehat selalu. Kita berjumpa lagi di Malek Hukum. Saya sudah bersama dengan Prof. Edi Hiyariye. Wow, kita merah putih loh by the way. Maskernya. Ini saya putih, Prof. Edi merah. Kita harus tetap-tetap protokol kesehatan ya, Prof. Meskipun nanti mungkin, 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 beberapa waktu lagi kita dapat vaksin. Tapi kali ini kita akan bicara soal isu hukum. Mungkin sudah sempat dengar ya, ada istilah restoratif justice. Itu bahasa Inggris pula. Mungkin belum semua paham. Apa sih, Prof, restoratif justice itu? Kalau gampangannya, restoratif justice itu adalah pemulihan keadilan. Oke. Itu gampangannya begitu. Tetapi restoratif justice itu sendiri ada dua pengertian. Pengertian secara konsep dan pengertian secara proses. Kalau pengertian secara konsep, restoratif justice itu adalah pemulihan keadilan yang tidak menitikberatkan pada penghukuman. Sementara kalau restoratif justice dari pengertian proses adalah penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku dan korban. Misalnya, Prof, contoh konkretnya misalnya. Jadi, misalnya ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang artis yang anaknya menabrak orang. Oke. Kemudian, memang khusus untuk undang-undang perlindungan anak maupun undang-undang sistem peradilan pidana anak, itu dikenal konsep restoratif justice. Maka anak itu diproses, tetapi kemudian tidak dijatuhi pidana, namun ada pemulihan keadilan yang diberikan oleh orang tua terhadap keluarga korban. Simpelnya seperti itu. Yaitu, apa pun ya? Ada semacam uang duka, kemudian biaya perawatan, bahkan sampai biaya pendidikan anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya sebagai akibat korban penabrakan itu. Nah, itulah inti dari restoratif justice. Tapi, apakah restoratif justice, Prof, bilang tadi, hanya berlaku buat pidana anak, atau pidana pada umumnya juga ada beberapa jenis pidana yang mungkin bisa diterapkan restoratif justice-nya? Secara legal formal, di Indonesia saat ini baru dikenal dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Yang lain belum. Meskipun, nanti di dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana, kita sudah memasukkan restoratif justice itu. Jadi, restoratif justice ini sendiri tidak terlepas dari new paradigm in criminal law in the world. Jadi, tidak terlepas dari paradigma baru hukum pidana modern di dunia. Jadi, kalau kita lihat hukum pidana yang kuno, yang klasik, itu kan dia berorientasi pada pembalasan. Yang kita kenal dengan istilah keadilan retributif. Jadi, orang melakukan kejahatan, dia dijatuhi pidana. Jadi, balas dendam ya. Itu dia menggunakan hukum pidana sebagai apa yang kita sebut lextalionis. Lextalionis itu apa? Hukum balas dendam. Ada perubahan paradigma di dunia ini. Hukum pidana modern tidak lagi berorientasi pada pembalasan. An eye for an eye. Tetapi, dia berorientasi pada tiga keadilan. Yaitu, keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Kita bicara keadilan korektif, ini menekankan pada pelaku. Pelaku tindakannya harus dikoreksi. Dia diberi hukuman. Berbicara mengenai keadilan restoratif, ini adalah milik korban. Miliknya si victim. Dia harus dipulihkan. Tetapi, ketika berbicara mengenai keadilan rehabilitatif, yang dipulihkan baik pelaku maupun korban. Pelaku direhabilitir dalam pengertian supaya ketika dia kembali ke masyarakat, tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sedangkan, bagi korban, rehabilitasi ya tentunya merupakan bagian dari pemenuhan keadilan dan pemenuhan apa yang dia miliki. Dan, ini sebetulnya dari segi konteks restoratif justice ini, belum lama. Jadi, disiplin ilmu yang baru muncul tahun 1977 ya. Jadi, berarti baru sekitar 43 tahun yang lalu. Dalam bidang ilmu itu masih? Ya, masih baru ya. Itu diperkenalkan oleh Albert Elgas. Karena apa? Karena itu kritik terhadap hukum pidana. Jadi, misalnya nih ya, misalnya nih ya. Ada seorang pelaku memperkosa seorang wanita. Selama ini, kalau kita menggunakan keadilan retributif, hukum pidana tidak mau tahu dengan keadaan korban. Apakah korban itu depresi? Apakah korban itu kehilangan masa depan dan lain sebagainya? Apakah korban itu stres? Dikucilkan di sosialnya gitu ya? Yang hukum pidana urus adalah pelaku ini harus dihukum seberat-beratnya. Sudah itu saja. Tapi, hukum pidana tidak mau tahu dengan keadaan korban. Lalu, kritik terhadap hukum pidana itu. Tolong-long, jangan hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan korban. Lalu, lahirlah konsep pemulihan keadilan itu. Misalnya dalam konteks itu, Prof, konteks kasus itu, berarti bentuk restoratif justice juga buat korban, contohnya seperti apa? Satu, kalau ketika kita berbicara konsep restoratif justice yang paling sederhana, itu adalah pemaafan dari korban terhadap pelaku. Iya, itu yang paling sederhana. Itu yang kita kenal dengan istilah reparasi. Jadi, reparasi itu korban ini kan mungkin sakit hati ya, marah ya dengan pelaku. Paling tidak ketika pelaku meminta maaf kepada korban, kan kemudian menyesali apa yang ia perbuat. Paling tidak sekali lagi mungkin mengurangi rasa sakit hati dan lain sebagainya. Itu konsep yang paling sederhana. Lalu, kemudian kalau misalnya dia mengalami depresi, butuh pendampingan psikolog. Tentunya pasti ada biaya pendampingan psikolog. Jadi, sebuah yang dibebankan kepada pelaku. Jadi, satu hal yang harus kita ketahui bahwa pelaksanaan restoratif justice itu tidak seragam di seluruh dunia. Sekali lagi, pelaksanaan restoratif justice itu tidak seragam di seluruh dunia. Prof bilang tadi, di Indonesia pun baru di pidanaan peradilan anak. Ya, secara yuridis formal, baru secara legal formal ya, baru dikenal dalam sistem peradilan pidana anak. Tapi dalam tataran implementasi penegakan hukum, sudah mulai kah ada diterapkan, Prof? Jadi, di dalam sistem peradilan pidana anak itu, kita mengenal ada yang disebut dengan istilah diversi. Diversi itu adalah pengalihan penyelesaian perkara. Dan itu dalam undang-undang ditegaskan, diversi itu dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, bahkan pada persidangan. Mengapa ini diperkenalkan pada sistem peradilan pidana anak? Sebab ketika kita berbicara mengenai suatu kejahatan, di mana pelaku itu anak atau korbannya itu adalah anak, maka yang paling pertama dan utama itu adalah demi kepentingan anak. Sehingga memang dikenal diversi itu. Jadi, diversi itu dalam sistem peradilan pidana anak, ada dua, ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, korbannya anak, pelakunya adalah orang dewasa. Kemungkinan yang kedua, korbannya anak, pelakunya juga anak. Kemungkinan yang ketiga, korbannya orang dewasa, pelakunya anak. Tapi demi kepentingan anak, lalu kemudian kita mengenal diversi tersebut. Jadi, sistem peradilan pidana anak dan undang-undang pelindungan anak ini, dia berjalan secara saling berhubungan. Perkembangan restoratif justice secara teori maupun di tataran penegakan hukum kita di Indonesia sendiri seperti apa? Prof. Prof. bilang tadi baru tahun 1977 kan, secara teori itu lahir, berkembang. Dia sudah mulai diperkenalkan meskipun di tempat kita ini terlambat. Oh iya, justru terlambat ya? Jadi, tahun 1982 itu ketika lima tahun setelah konsep restoratif justice itu lahir, Belanda itu mengubah kitab undang-undang hukum pidana. Ada satu ketentuan yang dikenal dengan istilah, apa namanya, Reftalekepardon. Reftalekepardon itu adalah pemaafan hakim. Itu tidak terlepas dari konsep restoratif justice. Artinya ketika misalnya, Perbuatan pidana itu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, Demikian juga terhadap korban, Demikian juga, apa namanya, Apa? Pelaku menyesali perbuatannya, Maka ada pemaafan hakim. Pemaafan hakim itu, Seseorang yang melakukan kejahatan tetap dinyatakan bersalah, Tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan. Ada beberapa contoh kasus di Indonesia, Yang saya nilai itu sebetulnya dia mengarah kepada konsep restoratif justice. Misalnya, bro. Mungkin kita ingat kasus Nenek Mina yang muncuri tiga buah kakao. Itu terjadi suatu tarik-menarik antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nenek Mina ini tetap diproses. Itu tiga tujuan hukum ya? Nenek Mina ini tetap diproses. Putusan pengadilannya apa? Nenek Mina dinyatakan bersalah. Tetapi dijatuhi hukuman percobaan. Kalau dijatuhi hukuman percobaan, artinya apa? Nenek Mina ini tidak perlu menjalani pidana. Bahkan kita lihat bersama waktu itu, Bayangkan Nenek Mina yang muncuri tiga buah kakao karena kehidupan ekonomi yang terhimpit. Sudah sekali. Dia harus bolak-balik di persidangan saja itu tidak punya ongkos. Diongkosi oleh penuntut umumnya. Diongkosi oleh jaksanya untuk datang di persidangan. Saya kira ini adalah sukses story, ini adalah cerita-cerita yang baik yang perlu disosialisasi dan dikembangkan. Jadi bisa bayangkan penuntut umum, dia yang harusnya menuntut terdakwa itu bahkan memberi ongkos kepada Nenek Mina ini untuk datang ke sidang. Tapi ya kemudian putusan pengadilan tepat menjatuhkan bersalah, jadi untuk kepastian hukum. Tetapi kemudian dia juga mengedepankan kemanfaatan dan keadilan karena tidak ada manfaatnya memindana Nenek yang berusia sudah sekian. Hanya gara-gara tiga kakao ya? Hanya karena tidak kakao. Dan itu dari sisi keadilan saya kira tidak menjadi persoalan. Oke, ada banyak sudut pandang dan bagaimana nanti perkembangan dari restoratif justice di Indonesia sendiri. Prof, kira-kira bagaimana lagi penerapannya supaya ujungnya adalah untuk memenuhi salah satu tujuan hukum ya Prof ya. Untuk memulihkan keadilan tadi perspektifnya tidak hanya pelaku tapi juga korban. Kita ngobrol-ngobrol lagi soal ini. Usai Jeddah Sendara di Melek Hukum. Nah Prof, saya mau nanya nih, jadi kalau didengar dari penjelasan Prof tadi, jadi seolah-olah yang aslinya nih, pakesannya nih, hukum pidana itu keras. Hukum pidana itu tegas. Tapi ketika diterapkan restoratif justice, jadi kayak memberikan pengecualian, memberikan beberapa hal yang jadinya kayak, oh jadi nggak dipidana ya. Padahal kalau biasanya kita pokoknya kalau udah banyak korban yang harus dihukum tuh melaku. Itu seperti apa Prof? Itulah mindset masyarakat Indonesia. Itu adalah mindset aparat penegah hukum kita yang harus berubah. Jadi ketika kita berbicara mengenai perubahan paradigma dari hukum pidana klasik ke hukum pidana modern, yang paling sulit itu sebetulnya bukan merumuskan aturan. Yang paling sulit itu adalah pada tahap penegahkan. Yang paling sulit itu bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam itu kita cerita zaman Hamurabila. Zaman yang sudah berhulai ya, udah zaman kebelakang, sekian ribu tahun kebelakang. Tetapi hukum pidana dalam perkembangan modern tidak seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di Eropa Barat, di Eropa Barat itu sejak tahun 1990, berarti 30 tahun yang lalu. Itu sudah amat sangat jarang sekali pengadilan menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku. Berarti dikit dong, kayak di Indonesia kita puluh penjara kita ya. Itulah yang membuat mengapa sampai ada alifungsi penjara-penjara di Eropa Barat. Sudah berubah menjadi tempat pertunjukan, sudah berubah menjadi pasar, menjadi mal. Karena sudah lebih sedikit orang yang masuk penjara. Ini tidak terlepas dari perkembangan hukum pidana modern. Kalau toh ya, si pelaku kejahatan itu dia harus mendekam di dalam penjara, maka ada dua yang ingin saya katakan khusus untuk kejahatan-kejahatan berat. Pembunuhan, itu enggak ada tuh. Kemudian kita berbicara soal pemerkosaan, itu enggak ada. Tapi kalau penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya, itu yang selalu diterapkan di Eropa Barat itu bukan lagi pidana penjara, tapi pidana denda. Dan pidana denda di sana itu betul-betul sangat adil. Mengapa saya katakan sangat adil, dikenal dengan istilah day fine. Day fine itu kalau ditirapkan itu sebetulnya adalah denda harian. Jadi denda harian itu, hakim kan punya data. Pelaku kejahatan ini, apa namanya, penghasilan dia per bulan berapa. Lalu ditentukan dari penghasilan dia per bulan, kan ketahuan per hari. Dari per hari itu dikenakan denda misalnya 20 atau 30 persen dari penghasilan dia per hari. Meskipun itu namanya day fine denda per hari, tapi pelaksanaannya per bulan. Kemudian putusan pengadilan menyatakan Anda dikenakan day fine sebesar sekian persen dari penghasilan Anda selama satu tahun. Kalau terhadap kejahatan-kejahatan yang memang harus dijatuhi pidana penjara, selain yang serius, pembunuhan, pemerkosaan, itu dikenal dua sistem penahanan. Yang satu dikenal dengan istilah semi-detention. Semi-detention itu apa? Pelaku sinara pidana itu, pelaku kejahatan itu, menghuni penjara. Mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Oh gitu ya? Semi-detention. Itu sudah tahun 1990, sudah 30 tahun yang lalu di Eropa Barat. Dia menghuni penjara itu semi-detention. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Lalu apa yang dia lakukan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore? Ya dia melakukan kegiatan seperti biasa. Tapi sekali lagi, tingkat kesedaran hukum masyarakat mereka tinggi. Coba kalau diterapkan di Indonesia, kabur. Mereka diri, betul. Karena itu perubahan mindset kita betul-betul dibutuhkan. Kalau tidak semi-detention, ada yang namanya weekend detention. Weekend detention itu pelaku kejahatan itu masuk penjara hari Jumat malam jam 12.00. Dan dia keluar dari penjara hari Minggu malam jam 12.00. Itu untuk tindak pidana-tindak pidana yang lebih ringan lagi. Ya, itu ada. Ada komunikasinya. Itu alternatif kalau tidak weekend detention, ya semi-detention. Jadi sudah jarang sekali. Tetapi sekali lagi, mindset orang Indonesia itu kalau orang berbuat salah, yang penting orang itu masuk penjara. Hukum aja. Padahal Fristian tahu itu dihitung oleh Profesor Romli Atma Sasmita. Biaya makan, makan saja loh makan. Biaya makan, narapidana, dan tahanan di Indonesia dengan sekali makan 5.000 rupiah berarti sehari makan 15.000 rupiah. Nah, dalam setahun itu negara harus mengeluarkan anggaran lebih dari 3 triliun. Besar sekali beban negara. Sangat besar. Ya, kalau dari sudut pandang lain ya sudah melakukan pelanggaran hukum, melakukan kejahatan, justru kok jadi berbalik negara. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, penjara kita ini over capacity. Over capacity, oleh karena itu meskipun menimbulkan kontroversi, kebijakan Menteri Hukum dan HAM pada awal pandemik merumahkan 32.000 narapidana, itu adalah kebijakan yang menimbulkan kontroversi tetapi rasional. Bayangkan kapasitas penjara kita itu 160.000. Yang ngisi? 270.000, berarti 110.000 over capacity. Ya, kebayang menurut himpiti, titan setiap. Itu, itu di luar tahanan. Tahanan itu yang masih proses penyelidikan itu ya? Betul. Jadi waktu itu kabar reskrim, Komjen Sigit Lise Prabowo itu mengatakan pada awal pandemik, tahanan Polri itu 32.000. Banyak juga ya? Sangat banyak. Jadi kalau 32.000, jadi 270 ditambah 32.000 kan berarti sekitar 300.000. Yang baru dirumahkan 32.000. Itu pun jauh sebenarnya ya? Itu over capacity. Luar biasa over capacity. Karena apa? Mindset kita. Masuk penjara, masuk penjara, masuk penjara. Padahal masuk penjara itu yakinlah bahwa kalau di Indonesia itu, darah pidana keluar dari penjara itu akan lebih pandai. Ya, tidak penjara juga. Lebih pandai. Karena dia bertemu dengan orang lain yang bisa ada transfer ilmu, kejahatan di situ. Meskipun undang-undang pemasyarakatan kita itu sudah cukup advance, maju. Tetapi dalam pelaksanaan saya. Tataran pelaksanaan yang enggak ya? Berarti Prof, kalau mau menerapkan restoratif justice butuh perubahan mindset mulai dari semua penegakan hukum. Yang pertama masyarakat, penegak hukum. Itu sama halnya ketika, ini yang juga harus diketahui oleh pemirsa. Orang berpikir bahwa keberhasilan penegakan hukum itu dilihat dari berapa banyak kasus yang bisa terungkap. Salah. Dalam paradigma hukum pidana modern, keberhasilan penegakan hukum itu justru bukan berapa banyak kasus yang bisa diungkap. Tetapi bagaimana supaya mencegah orang tidak melakukan kejahatan. Berarti seharusnya kalau angka kejahatannya menurun itulah prestasi dong. Betul. Saya selalu meng-compare dengan misalnya Komisi Pemperantasan Korupsi ya. KPK itu ada pencegahan korupsi, tidak hanya penindakan. Kalau kita bicara soal pemberantasan, itu ada pencegahan, ada penindakan. Orang kan hanya melihat pada penindakan. Orang tidak melihat pada aspek prevensi, pada aspek pencegahan. Karena itu justru nggak kalah penting juga ya Prof ya. Dan Komisi Pemperantasan Korupsi selama tahun 2018-2019 melakukan pencegahan terhadap korupsi itu berhasil. Mengapa berhasil? Tahun 2016-2017 penyelenggara-negara yang melaporkan adanya gratifikasi itu sangat sedikit. Sekitar 200 kasus dengan total yang masuk ke kas negara itu sekitar 3-4 miliar. Tetapi tahun 2018-2019 penyelenggara-negara yang melapor, sadar diri ini melapor ke KPK bahwa dia menerima sesuatu. Christian tahu berapa jumlahnya? Lebih dari 3.000 kasus dengan nominal itu lebih dari 200 miliar. Artinya apa? Kemberhasilan penyelenggaraan itu. Kesadaran hukum dari para penyelenggaraan negara berarti? Penyelenggaraan negara. Harusnya juga itu. Sampai pernah ya, saya baca di Kompas, di surat kabar harian Kompas di bagian belakang itu kan ada bagian sosok. Ada seorang petugas KUA di Klaten yang setiap saat itu ketika dia mendapat amplop dia selalu melaporkan kepada KPK. Wah, ini udah luar biasa kesadaran. Kesadaran hukumnya ya. Dan ya saya juga memberi apresiasi terhadap Kompas dalam menampilkan rubrik sosok di belakang itu betul-betul kan ada. Ada? Real story ya. Cerita yang nyata bagaimana kesadaran untuk mencegah terjadinya korupsi justru bukan pada pejabat itu tapi pada karyawan yang petugas KUA itu diangkat di Kompas. Oke, itu setidaknya bisa mengembarkan lebih banyak orang lagi tahu bahwa ya ada juga para pejabat negara yang, para penyelenggara negara yang kesadaran hukumnya sudah jauh lebih baik dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Karena kan pasti kita mengurus birokrasi, susah nih buat apa namanya, pasti harus ngasih sesuatu, ngasih sesuatu. Soal restoratif justice nanti kita bahas lagi Prof karena juga nanti ada banyak sekali yang mau nanya nanti saya akan sampaikan ke Prof. Terutama soal jenis-jenis tindak pidana apa aja sih sebenarnya yang sebaiknya kalau dalam konteks Indonesia karena Prof cerita di setiap negara itu beda-beda ya Prof. Kalau dalam konteks Indonesia sebaiknya menurut Prof itu di jenis tindak pidana seperti apa, penerapannya kayak gimana, bagaimana mengubah paradigma kita semua. Banyak sekali nih PR-nya, sesaat lagi tapi Prof ya kita jeda dulu sedara, saya jeda di Melek Hukum.